Kondisi terkini di Masjid Istiqlal, ada reporter TV1 di sana, Paramita Du, yang akan mengabarkan perkembangan terkini dari Masjid Istiqlal. Silahkan, Paramita. Ya baik, situasi kondisi terkini tempat dari Masjid Istiqlal, Jakarta masih dipadati oleh para peserta 55, yang dimana memang sebagian dari peserta tadi setelah melakukan sholat Jumat berjamaah, mereka sebagian memutuskan untuk melakukan aksi lemas untuk mengawal Kei Haji Bakhtiar untuk menuju ke Mahkamah Agung dan sebagian akan melangsungkan sholat haskar berjamaah di Masjid Istiqlal. Namun hingga saat ini, jika saya mengamati di Masjid Istiqlal, Jakarta, sebagian dari peserta aksi 55, masih tinggal di Masjid Istiqlal untuk mendengarkan talsiyah dari Kei Haji Abdullah Gimnastiyar. Dan kami juga barusan menempatkan informasi terkait dari 10 perwakilan yang menuju ataupun sedang melakukan negosiasi di Mahkamah Agung, mereka rencananya akan kembali menuju ke Masjid Istiqlal untuk mendengarkan talsiyah dari Kei Haji Abdullah Gimnastiyar dan juga melaksanakan sholat haskar bersama. Lalu mereka akan melaksanakan doa bersama, lalu mereka setelah melakukan agenda tersebut, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Dan yang memisah jika kami dapat merupakan kembali, hari ini merupakan aksi damai 55 yang dilaksanakan oleh umat Islam dari berbagai daerah di mana memang para umat Islam sudah mulai berdatangan ke dalam Masjid Istiqlal untuk bersirahat, yaitu dari luar kota, seperti dari Bantang, dari Kalimantan, dan juga daerah Jawa. Mereka menutuskan untuk tinggal sejenak ataupun bersirahat untuk mengikuti aksi damai yang dilaksanakan pada hari ini. Dan di mana hingga saat ini jika kami mengamati, suasana tepatnya di sekitaran Masjid Istiqlal masih dipadati dan juga para peserta aksi masih mendengarkan talsiyah yang diberikan oleh Kei Haji Abdullah Gimnastiyar. Di mana juga kami mendapatkan informasi bahwa pihak Holda Metro Jaya juga mengerahkan beberapa keamanan gabungan oleh pihak TNI dan TNI sebanyak 15 ribu orang yang sudah mulai berjaga sejak kemarin malam hingga saat ini. Mereka berjaga di berbagai titik, tepatnya di sekitaran daerah Masjid Istiqlal dan juga di daerah Veteran dan juga di Gajah Mada dan juga di sekitaran Istana Negara. Mereka sudah berjaga sejak kemarin hingga saat ini untuk mengawal para peserta aksi 55 yang sebagian melakukan long march untuk menjalankan aksi mereka pada hari ini. Dan juga kami juga menyampaikan ataupun menghindari bagitas para masyarakat jika ingin melewati ke daerah sekitaran Jalan Istiqlal ataupun Jalan Veteran Medan Merdeka untuk menghindari kemacetan ataupun terjebak macet di sekitar daerah Istiqlal dan juga memang sehingga pukul setengah tiga sore hari ini masih ramai dipenuhi oleh para peserta aksi. Jadi memang jika kami melihat kendaraan-kendaraan dari sisi kanan ataupun sisi kiri dari masyarakat-masyarakat masih belum dapat berjalan sehingga kami menghimbau bagi para masyarakat jika ingin melewati sebaiknya untuk mencari jalan alternatif lain yang sudah dihimbau oleh pihak kepolisian. Demikian dapat kami tabalkan langsung dari Istiqlal. Kita tunggu mencari jalan. Kita dulu jika tadi Anda katakan bahwa dari 10 perwakilan peserta aksi Damai 55 ini yang sudah bertemu dengan pihak MA nantinya akan kembali ke Masjid Istiqlal. Ini artinya nanti akan ada disampaikan di sana atau seperti apa. Kemudian apakah setelah selat asar masa akan bubar begitu? Ya baik, ya saat ini kami hanya menambahkan informasi bahwa 10 perwakilan yang sudah beranjak ke masjid Istiqlal mereka akan kembali ke Masjid Istiqlal untuk mengikuti Tausia dan juga selat asar bersama. Namun hingga saat ini kami juga belum diberikan informasi terkait apakah mereka akan memberi tahu apakah hasil dari diskusi yang telah mereka lakukan di Mahkamah Agung. Dan kami juga tadi sempat berbincang kepada peserta aksi 55 bahwa mereka rencananya jika mereka sudah selesai melaksanakan selat asar bersama dan juga bela bersama mereka rencananya akan kembali ke rumah mereka masing-masing ataupun dari para peserta yang mereka datang dari keluar kota mereka akan beri syarat kejenak lalu mereka akan memutuskan kembali ke kota mereka masing-masing. Amita, bisakah Anda sedikit memberikan gambaran mungkin seperti apa, skema atau sistematika pemulangan nantinya para peserta aksi mengingat jika ada penumpukan masa di Masjid Istiqlal tentunya akan ada banyak pulang masa yang akan keluar berbarengan nantinya ketika selepas solat asar. Terima kasih. 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 Sidang atau maksud kami aksi sebelumnya di pengadilan negeri Jakarta Utara setelah ada putusan dari pertemuan dengan pihak aksi simpatik dengan pihak pengadilan negeri Jakarta Utara pada saat itu atau saat ini dengan pihak mahkamah agung. Maka setelah dibacakan hasil pertemuan maka secara berangsur-angsur masa aksi meninggalkan jalan Medan Merdeka Utara yang saat ini menjadi tempat mereka menyampaikan orasinya. Baik terima kasih informasinya Adin Fatoni dari depan gedung mahkamah agung dan saat ini sekitar 10 menit yang lalu 10 perwakilan dari peserta aksi sudah menemui mahkamah agung. Dan kita masih menunggu setiap hasil pertemuan antara gen BFMUI dan juga perwakilan dari mahkamah agung. Pemirsa Polres Purwakarta Jawa Barat melakukan penyekatan di 3 titik akses menuju DKI Jakarta untuk mengantisipasi stabilisasi masa. Hal serta juga dilakukan di sejumlah daerah. Pengamanan untuk aksi 55 dilakukan aparat kepolisian di sejumlah daerah. Di Purwakarta Jawa Barat puluhan personil kepolisian disebar di sejumlah titik masuk tol Cipularang yang menuju arah Jakarta. Polisi melakukan penyekatan kendaraan di 3 titik di depan gerbang tol Sadang, gerbang tol Cikoko, serta gerbang tol Jatiluhur. Penyekatan dilakukan sejak hari ini hingga esok. Pemeriksaan kendaraan dilakukan untuk mengantisipasi mobilisasi masa dari daerah. Ini sebetulnya operasi biasa, operasi bikin, cuman kita jangan sampai ada kerusuran di Jakarta, cuman pendekatan aja. Yang diperiksa mungkin apa aja? Ya paling penyusun hanya untuk saja, setiap arah ke Jakarta. Sementara itu untuk mengantisipasi pergerakan masa aksi 55 ke Jakarta, polisi juga melakukan sterilisasi di pintu tol Balaraja, Tangerang, Bantan. Sterilisasi dilakukan dengan memeriksa bus maupun kendaraan pribadi yang akan menuju ibu kota. Razia dilakukan untuk mengantisipasi adanya pergerakan masa yang akan ikut aksi 55 pada hari ini. Selain di pintu tol Balaraja, polisi juga melakukan sterilisasi di pintu tol Cikupah, Bitung, dan Balaraja Tibur. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa para pedagang di pusat perbelanjaan pasar baru Jakarta, Pusat, tetap membuka tokonya meskipun ada kekhawatiran sepinya pembeli. Selain itu, kawasan ini belum mendapat penjagaan dari Pak Tori dan TNI. Beginilah suasana pusat perbelanjaan pasar baru Jakarta Pusat yang terlihat sepi. Tidak ada aktivitas jual beli yang terlihat di kawasan ini. Para pedagang dan pemilik toko pun khawatir karena pusat-pusat perbelanjaan ini yang biasanya rame di jenang akhir pekan justru malah sepi pembeli. Kalau pesat perbelanjaan pasti ada, tapi ya, saya percaya aja pasti amat. Pertanyaan normal, biasa aja gitu. Sudah buka banget. Tapi penjagaan bagaimana? Penjagaan biasa pasti ada, kalau Jumat kemarin juga ada. Jadi kelihatannya ini tidak ada penjagaan? Mungkin belum datang, kalau jam sini. Kalau saya minggu kemarin siangnya datangnya. Siang, udah. Ya, jam 11-19 datang. Tapi ada ya kekhawatiran dari pedagang? Ya, pasti ada, pas pedagang. Kalau kita percaya ada. Sementara pihak Kaman Pasar Baru mengakui penjagaan dari Polri TNI akan dilakukan pada siang hari. Sementara kami belum ada penyampaian, nanti insya Allah minggu-mingguan siang kami akan dipegang sama 3-4-2 dan dari pihak TNI-ku. Polri sendiri gimana? Polri insya Allah akan membegap di Pasar Baru. Berapa persatu, Bang? Kalau untuk kekuatan personel kami belum tahu. Karena akan penyampaian dari Lapopo. Walaupun ada kekhawatiran, namun hampir semua pedagang dan pemilik toko di Pasar Baru tetap buka seperti biasa. Dari Jakarta, Spend Benefitiwan mengabarkan. Kabupaten Metro Jaya Urgento M. Iryawan mengintau agar aksi 55 berjalan tertip dan mematuhi aturan yang berlaku. Polisi telah menyiapkan skema lokasi untuk peserta aksi dalam menyampaikan aspirasinya. Kami mengimau, sekali lagi kalau bisa enggak usah turun. Kalau seandainya harus menyampaikan ya yang tertip lah. Ya yang tertip, karena sekali lagi masyarakat kita membutuhkan ketenangan sekarang. Mari kita sekarang sudah selesai semua kemarin pesta demokrasi kita. Sekarang masyarakat ingin bekerja maksimal tentunya untuk kemajuan masing-masingnya sesuai dengan topoksinya. Sebegian ada masalah, kita akan melayani surat-surat kita melakukan unjuk rasa di sekitar mahkamah agung. Tentunya kami tidak akan menginjinkan ke dekat mahkamah agungnya. Kami geser ya, karena itu juga dari satu sebetulnya. Sehingga nanti ada beberapa tempat yang akan kami lakukan penyekatan untuk bisa mengakomodir daripada surat kita yang melakukan penyampaian pendapat di muka umumnya. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan baik, damai, dan tidak melanggar undang-undang. Ia juga meminta semua pihak untuk tidak mengintervensi putusan dan menghormati apapun putusan hakim. Sang hukum nanti terkait dengan kasus ini. Jadi kita tidak perlu lalu kemudian mencoba mengintervensi atau bahkan mempengaruhi para hakim, apalagi dengan tekanan-tekanan masa yang sangat besar dan lain sebagainya. Jadi, ya kita serahkan kepada proses hukum. Meskipun catatan saya di awal tadi itu, bagaimanapun juga demonstrasi itu adalah hak setiap organegara. Karena saya berharap betul-betul bisa dilakukan dengan baik, dengan damai, dan sama sekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan unjuk rasa itu. Saya di awal tadi itu. Ya, informasi tadi yang terbaru dari rekan kami, Adin Fatoni, yang berada di depan, gedung Mahkamah Agung, bahwa mengatakan 10 perwakilan dari peserta aksi damai 55 ini sudah bertemu dengan Mahkamah Agung, dan nantinya dari 10 perwakilan ini akan kembali ke Masjid Istiqlal untuk menyampaikan, dan juga akan ada tausia ya. Dan tadi juga seperti dikatakan rekan Adin Fatoni tadi, hasil dari pertemuan antara GENPF MUI dan juga pihak MA nantinya akan diumumkan langsung di lokasi, dengan di mobil orasi, begitu lebih seperti apa kita masih akan tunggu. Dan pemirsa sementara itu kami akan ajak Anda untuk menyimak laporan langsung dari KPU DKI Jakarta, yang hari ini akan mengumumkan penetapan Pak Ani Sandi sebagai... Terima kasih telah menonton!